Intro Beberapa hari ini Mangdayat perhati ke dunia maya terjinggo sibuk dengan beberapa berita Dari beberapa media online ternama yang Mangdayat baco Diberitakan mulai dari Palembang berzona merah pandemi COVID-19 Keluarnya himbawan dilarang mudik sampai dikeluarnya juga larangan melaksanakan sholat id idul fitri Tapi di sisi lain yang mengdayat alami dan jingok pecahnya wong-wong Palembang biasa-biasa baik Mulai dari dak pemasker sampai padatnya lalu lintas, raminya pasar tradisional dan juga mall Mak Manonian cerita Palembang kita nih Peh kita ulas dan tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwa, sejarah, budaya dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat Video kali ini Mangdayat nak ngajak Mangcebice jingok beberapa potret kota Palembang Dalam beberapa hari kebelakang Pecah yang sama-sama kita rasoi, tahun ini adalah tahun kedua kita puasa dan lebaran bareng Corona Makin siru kita, melok siru pulau Corona nih Saking sirunya, sampai-sampai sanjo dan ngine pulau di rumah beberapa wong Palembang Memang gak galo-galo disanjoinnya Tapi walaupun gak disanjoinnya, galo-galo kita melok saronya Kabar terbaru yang beredar di dunia maya bahwa Palembang sudah berstatus zona merah Zona merah ialah pengkodean satu wilayah bahwa kasus baru ditemukan di zona ini mulai meningkat Dan juga transmisinya yang mulai mengancam dengan cepat Artinya zona merah ialah zona yang wilayahnya memiliki resiko tinggi terhadap masyarakatnya Berita mengenai Palembang berzona merah sudah rami di-share di berbagai sosial media Sampai ke grup-grup WA dan media cetak bahkan TV Namun kenyataannya di Palembang, jadakati apa-apa, bye Beberapa hari terakhir ini Mangdayat mengamati keadaan kota Palembang Mulai dari jalan-jalan yang mulai rami bahkan macet Terutama suri hari Yang artinya tidak pacak di bendung juga Aktifitas masyarakat Memang gak bisa dipungkiri Roda perekonomian memang harus terus berjalan Corona gak corona Sau namakan tulah Dan bukonya juga namakan lemak Namunnya bawaan badan gak bisa kita stop Ida namakan Pasti tetap namakan tulah Beberapa hari yang lalu Mangdayat juga mengamati kondisi dari pasar-pasar tradisional Kondisi terpantau rami Selain itu banyak juga yang berkurumun Dan gak pake masker Gak tau ngapo kondisi pasar tradisional Aktifitasnya mulai meningkat Dan beberapa komoditi pecah daging Juga sudah mulai langka untuk ditemui Dan pastinya hargo labuguyur naik Termasuk iwak dan ayam juga mulai naik Persediaan pun juga terbatas Mangdayat rasui kalau ke pasar kesiangan Gak ada dapet belanjuan apa-apa lagi Gak ada dapet belanjuan apa-apa lagi Selanjutnya Mangdayat juga memantau beberapa pasar modern Hal yang serupo juga tijingok pecah pasar tradisional tadi Mall penuh Hampir setiap tenan dan produk rami dengan pembeli Sampai-sampai toko emas bemelok rami Cuma gak tau juga ya Uang ini meli emas atau jual emas Maksudnya aktivitas masyarakat ini cukup signifikan Meningkat sejak akhir bulan ini Ya mungkin karena bulan muda dan THR sudah keluar Namun saran Mangdayat Untuk menghindari resiko covid-19 Kendaknya jangan lengah juga dengan protokol kesehatan Masker tetap wajib dipakai Dan kalau belanjuan ke mal jingok-jingok juga Atur waktunya Cak pagi kan agak sepi Namun pacak pagi-pagi baik kalau nak ke mal Atau agak siang dikit juga gak apa-apa Karena Mangdayat perhati ke puncak raminya mal Itu sore sampai malam Muzik 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 Sebagai reaksi untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 lebih meluas Pecah dikeluarkannya larangan modik Padahal kemarin Pak Gubernur Hemanderu sudah ngomong boleh modik asal masih dalam provinsi Tapi sekarang Canyo sudah pacar lagi Selain itu keluar juga larangan untuk idak ngelar sholat id idul fitri Yang awalnya masih diboleh ke Namun karena meningkatnya penyebaran terpaksa kita lebaran ini jatuh kemarin lagi Yolah dulur-dulur adu baiknya kita ikuti aturan pemerintah Demi kemasalahan masyarakat umum Mungkin selama bulan puasa ini kita kurang hirup cukup kali ya Mangkanya banyak yang kena COVID nih Sekiranya udah penting-penting nih Sudahlah kita udah sama tuh Kita bawa untuk meningkat ke ibadah baik di rumah Mumpung masih bulan Ramadan Kita juga terus udah berhenti-berhenti untuk memohon sama Allah Agar pandemi ini segera berakhir Dan kehidupan kita bisa balik normal ca dulu lagi Insya Allah kalau kita kompak sama-sama melawan dan taat protokol kesehatan Segala sesuatu akan balik seperti dulu lagi Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan video ini bermanfaat Kalau Mangce Bice seneng dengan video Mangdayat Jangan lupa untuk like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mangce Bice bermanfaat Support juga channel Mangdayat Siko-siko nya channel Wong Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!